Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Mami Amel Halo apa kabar Sobat Momen Selamat pagi Selamat beraktifitas Dimanapun dan apapun yang dikerjakan Semoga diberikan kelancaran Nah pagi ini Aku akan Merepotting dan sekalian Aku beres-beres Untuk tanaman yang memakai Tiang turus karena disini Untuk tiang turus yang aku gunakan Sudah tinggi Jadi artinya Tanamannya Sudah gak balance nih aku lihat ya Dengan potnya khawatir Jika nanti tertiup angin, roboh Dan menimpa tanaman yang di sekitarnya Nah hari ini ada beberapa tanaman yang akan aku reporting Nanti ada manjula Ada pilo denron brazil Ada lemon lime Dan juga mican Nah disini aku sudah siapkan Untuk perlengkapannya Disini aku sudah siapkan pot Tentunya yang lebih besar dari ukuran yang awal Nah ini sudah aku isi dengan Stero foam Ini pasti aku gunakan Tiap kali Awal penanaman Karena menurut aku ini wajib banget Entah itu diberikan Pecahan genting Ataupun Arang Tapi disini aku menggunakan Stero foam ya Nah kita mulaiin aja Untuk yang pertama ini Ini akan aku reporting Tanaman manjula Ini Asya Allah ya Sudah tinggi banget Memang ini sengaja aku buat seperti ini Gitu Biar beda aja Kebetulan memang ini udah tinggi banget Udah hampir sama Dengan tembok luar teras aku nih Gitu Oke langsung aku mulai aja Ini yang pertama Akan aku reporting Tanaman manjula Nah ini Medianya sudah mulai memadat nih Sobat pembel Makanya ini agak kesulitan aku Untuk mengeluarkan Tanaman manjulanya Ini agak sedikit dipukul-pukul Biar medianya Menggembur Nah ini udah berhasil aku keluarkan Untuk Pot yang awal Ini kita bersihkan dulu semuanya Kita keluarkan Nah disini aku juga sudah menyiapkan Kompos Nah kompos ini sendiri pernah Aku buat sendiri ya Jadi ini masih Ada sisa Jadi bisa Dicampurkan lagi dengan media Nah oke Disini aku sudah Mencampurkan media Nanti kita akan Masukkan media Ke pot yang baru Nah ini langsung Aku masukkan lagi Ke pot yang baru Untuk manjulanya Ya Dirapihkan dulu Sebelum kita Masukkan medianya kembali Pastikan untuk daun-daun manjulanya Tidak ada yang terkubur ya Karena sayang nanti Kalau terkubur dengan media Nanti malah Jadi busuk Ya kan Ini aku sudah mulai Memasukkan lagi Medianya ke dalam pot Ya Ini memang Aku pastikan Untuk Yang turusnya Tidak akan Roboh ya Nah selanjutnya Untuk yang kedua Aku merepoting Pilo dendron Lain-lain Ini juga sudah Mulai agak tinggi Nah ini sudah Pernah aku pangkas Si atasnya Ya kan Maksudnya Biar memperbanyak Tunasnya Gitu Nah ini juga Agak mulai memadat juga Ini Jadi aku Tidurin aja nih Biar enggak Roboh ya kan Nah ini Untuk potnya Aku isi kembali Ini Menggunakan pot Yang lebih besar Dari yang pertama ya Mulai lagi Ya Ini kita Kerja cepat aja nih Sahabat mamel Karena hanya Mengulang-ulang aja Kalau Sudah tinggi Seperti ini Ya Daun-daunnya pun Akan ikut Membesar Sahabat mamel Maksudnya Awalnya sih Seperti itu Ya ternyata Memang Membesar Ini daunnya Dan semakin catik Sahabat mamel Ini semakin Ke atas Dia semakin Membesar Dan Pencahayaan Yang paling penting Sih Sahabat mamel Ketika pencahayaan Didapat Tanaman Cukup Dia akan Mengeluarkan Warna Yang sebenarnya Warna Lime nya Nih Ya kan Hijau muda Kekuningan Terang ya Seperti stabilo Ini keren banget Sih Nah ini Aku tambahkan sedikit Tanaman Di bawahnya Biar Nanti Tambah rimbun Nih Sahabat mamel Sudah selesai Untuk Lemon Lime nya Ya ini Aku Rapikan dulu Untuk bagian atasnya Kemudian lanjut Dengan Pilo dendron Brazil Sama halnya Dengan yang Pilo dendron Lemon Lime Ya Ketika diberikan Tiang Turus Semakin tinggi Semakin membesar Daunnya Semakin cantik Ya Warna gradasinya Juga Antara Kuning Kemudian Hijau muda Dan hijau tuanya Ini Setiap daunnya Berbeda-beda Motifnya Sama nomel Ini aku suka banget Ini Aku ada beberapa pot Yang Aku gantung juga Ya Nah ini salah satu Yang aku berikan Yang turus Ternyata Pertumbuhannya Berbeda Dengan yang Digantung Ya Sama nomel Tapi tetap Jika mendapatkan Cahaya yang cukup Warnanya Semakin Keluar Terang Ya Oke ini Aku Rapikan Nah Untuk yang Pilo Denron Brajil Ini Aku Menginginkan Memutar Jadi Si Tiang Turus Ini Benar-benar Diribunkan Dengan Daunnya Ya Untuk Yang Brajil Ini Aku Tidak Meripoting Ya Aku Menambah Media Ya Karena Belum Terlalu Tinggi Selanjutnya Ini Pilodendron Mican Nah untuk Yang Mican Ini Sebenarnya Sudah Rimbun Banget Di atas Aku Berniat Untuk Menggantinya Dengan Tiang Turus Yang Baru Tapi Ternyata Untuk Ukuran Ini Sama Aja Nih Sahabat Nomel Ternyata Ukurannya Sama Jadi Mending Gak Usah Diganti Ya Daripada Akar Yang Sudah Menempel Pada Tiang Turus Nanti Jadi Rusak Nanti Jadi Aku Rencana Buat Dulu Aja Yang Lebih Panjang Ya Karena Memang Biasanya Untuk Tiang Turus Aku Gak Beli Sahabat Nomel Aku Buat Sendiri Jadi Itu Sesuai Selera Aku Sepanjang Apa Yang Aku Mau Ya Karena Mudah Banget Aku Pernah Buatkan Beberapa Video Ya Tentang Pembuatan Tiang Turus Dengan Coco Fiber Dengan Mos Dan Dengan Coco Khas Nah Kalau Sahabat Mamel Ingin Buat Sendiri Sahabat Mamel Bisa Simak Video Aku Yang Sudah Sayang Ya Oke Lanjut Untuk Pilo Dendron Mican Ini Aku Siapkan Dulu Media Yang Sudah Aku Campurkan Dengan Kompos Kemudian Aku Masukkan Dulu Kedalam Pot Ini Sudah Terisi Setengah Pot Dulu Ya Tadi Media Kemudian Ini Aku Padatkan Lagi Sampai Dengan Atas Pot Nah Ini Sudah Selesai Untuk Yang Mican Ya Aku Rapikan Dulu Lanjut Dengan Ini Ada Singonium Albo Untuk Singonium Albo Ini Akan Aku Repoting Sekalian Karena Nanti Setelah Selesai Repoting Ini Aku Akan Tempatkan Tanaman Tanaman Yang Memakai Tiang Tours Ini Satu Tempat Ya Sebenarnya Si Ini Aku Lakukan Nyicil Ya Sobat Mamel Karena Nanti Biasanya Bunda Bunda Juga Kita Menghadapi Hari Raya Kita Beres Beres Rumah Pastinya Ya Kan Nah Ini Nyicil Dulu Ya Sobat Mamel Biar Tidak Terlalu Banyak Karena Nanti Banyak Yang Harus Kita Persiapkan Dari Kostum Makanan Sampai Dengan Dekorasi Rumah Ya Nah Ini Aku Siapkan Dulu Yang Termudah Ya Jangan Bilang Kalian Enggak Mikirin Atau Masih Lama Ya Pasti Udah Mikirin Bener Apa Betul Bener Nah Sama Hal Sama Aku Oke Ini Lanjut Untuk Yang Albonya Seperti Yang Lain Ya Seperti Yang Sudah Aku Lakukan Tadi Ini Kita Rapihkan Untuk Media Tanamnya Pastikan Untuk Tiang Turusnya Tidak Goyang Nah Ini Sudah Selesai Sobat Mamel Tinggal Kita Lakukan Penyiraman Nah Ini Sengaja Aku Kocor Aja Dengan Selang Sobat Mamel Ya Karena Biar Si Air Ini Banyak Masuk Kedalam Media Dan Memadatkan Sekalian Juga Ini Aku Bersihkan Nadi Kan Banyak Media Yang Nempel Nempel Di Potnya Nah Ini Aku Menggunakan Spon Aja Sekalian Sobat Di Sisi Yang Sebelah Sini Ya Untuk Tanaman Dengan Tiang Turusnya Yang Tadi Sudah Di Repoting Nah Sahabat Mamel Ini Untuk Penyiraman Sudah Selesai Selanjutnya Untuk Perawatannya Ini Sama Aja Dengan Tanaman Hias Lainnya Tinggal Pemupukan Ya Ataupun Nanti Pemangkasan Jika Sudah Terlihat Merimbun Dan Tidak Teratur Umur Oke Aku Mau Kasih Satu Tips Untuk Sahabat Mamel Yang Berencana Mudik Ya Nanti Jadi Agar Tanaman Hias Tetap Lembab Nanti Diberikan Botol Penyiraman Yang Nanti Bisa Diatur Atur Nanti Ada Tutup Yang Bisa Diatur Atur Jadi Nanti Dia Berupa Tetesan Air Jadi Tidak Perlu Khawatir Nanti Sabah Mamel Kalau Nanti Mudik Pulang Kampung Tanamannya Nanti Pulang Kering Kalau Menggunakan Itu Jadi Tidak Perlu Khawatir Nah Itu Selesai Untuk Untuk Meripoting Dan Penyiraman Nah Ini Untuk Beberapa Tanaman Yang Menggunakan Tiang Turus Aku Letakkan Disini Juga Sabah Mamel Oh Sabah Mamel Ini Juga Satu Yang Sebagai Catatan Untuk Tiang Turus Disiram Sabah Mamel Agar Akar Yang Menempel Pada Tiang Turus Ini Tetap Bisa Mendapatkan Kelembaban Kalau Bisa Sabah Mamel Menggunakan Kain Flanel Pada Saat Pembuatan Tiang Turus Nah Itu Di Dalam Paralon Itu Diberikan Air Jadi Bisa Nanti Dia Mendapatkan Air Si Tiang Turus Dari Resapan Kain Flanel Next Aku Akan Tutorial Untuk Sabah Mamel Bagaimana Membuat Tiang Turus Agar Tidak Cepat Kering Oke Sabah Mamel Ini Ulasan Aku Sudah Selesai Hari Ini Tentang Meripoting Tanaman Dengan Tiang Turus Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Share Juga Ke Teman Teman Dan Orang Terekat Kamu Tekan Tombol Notifikasi Agar Selalu Mendapatkan Video Terupdate Dari Channel Ini Dukung Terus Channel Ini Terima Kasih Untuk Sabah Comment Yang Sudah Subscribe Follow Juga IG Amel Sampai Berjumpa Kembali Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn